Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Candu Masak Di video kali ini saya akan berbagi resep bubur mutiara Ini rasanya enak, lembut, cara membuatnya mudah, hemat gas juga Bagaimana cara membuatnya, simak terus videonya sampai selesai ya Untuk bahannya, disini sudah ada 100 gram sagu mutiara Nah selanjutnya, didihkan air 400 ml Setelah mendidih, masukkan sagu mutiara Yang pertama, kita masak selama 5 menit Tidak perlu diaduk ya, ini sagu mutiaranya naik sendiri ke atas Seperti ini Dan ini saya tutup agar matangnya sempurna Setelah 5 menit, hasilnya seperti ini Sudah mengapung semua Matikan api kompor dan diamkan selama 30 menit Nah ini hasil setelah 30 menit Sudah mulai transparan Selanjutnya kita masak lagi selama 7 menit Nyalakan lagi api kompor Sambil diaduk agar dibawahnya tidak lengket Nah selanjutnya tambahkan gula secukupnya Aduk sampai gula larut Kemudian saya tambahkan kayu manis Kalau dirasa airnya kurang bisa ditambah ya Ini aduk sampai gulanya larut Ini hasilnya sudah mulai transparan Masih ada satu-satu yang putih di tengahnya Aduk terus ya Agar tidak lengket di bawahnya Nah setelah 7 menit Ini saya pindahkan dari kompor Karena tadi gelap ya di kompor Ini sudah 7 menit Dan hasilnya seperti ini Sudah bening semua Hasilnya cantik ya Nah langkah selanjutnya Untuk kuahnya didihkan santan 500 ml Lalu tambahkan 1,4 sdm garam Lalu saya tambahkan juga Sedikit vanilai Dan 1 lembar daun pandan Nyalakan api kompor Lalu aduk Hingga mendidih Aduk terus ya Agar santan tidak pecah Setelah hampir mendidih Disini saya tambahkan Larutan maizena Kira-kira 1 sdm Aduk lagi Hingga tercampur rata Dan masak Sampai mendidih Nah setelah mendidih Matikan api kompor Kuah santannya sudah matang Selanjutnya Siapkan wadah Lalu sajikan bubur metiara Selanjutnya Selanjutnya Siram kuah santan Selanjutnya 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 Tambahkan daun pandan Di atasnya Agar lebih cantik Nah disini Langsung saja Saya coba Aduk dulu Agar tercampur Dengan kuahnya Wah ini enak sekali Sobat Sagu mutiaranya lembut Kenyal Rasa manisnya juga pas Selamat mencoba ya Ini dijadikan sarapan Ataupun takjil buka puasa Juga cocok Atau sebagai ide jualan Masuk Nah sekian dulu resep hari ini Kalau sobat suka videonya Jangan lupa like Comment Subscribe Dan nyalakan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan resep-resep berikutnya Semoga bermanfaat Terima kasih Sub indo by broth3rmax